Halo kak ini dia salah satu customer aku datang-datang rambutnya udah gimbal kayak gini Kalau misalkan kalian dapet customer kayak gini apa yang akan kalian lakukan? Ya Allah Tadinya ini customer aku datang-datang minta di kerimbat kan kerimbatnya pake apa kak? Aku bilang pake keratin yang bagus mah gitu Ada gak yang ngerasa buah-buahan kayak gitu? Aku mau di kerimbat tapi yang cepet lama gak di kerimbat Kalau di kerimbat kan dia ada pemijitan ya biasanya gak lama sih 45 sampai 1 jam 45 menit sampai 1 jam gitu Tapi aku pengen yang cepet soalnya aku buru-buru loh kok gitu Kalau pengen buru-buru aku bilang dimasker aja gitu Sudah gitu ya deh pokoknya masker juga gak apa-apa Nah karena ini gimbalnya udah di dalam aku pikir di luarnya itu kan bagus di kanan kirinya tuh Aku pikir rambut belionya ini baik-baik aja gitu loh kak Nah pas ternyata udah tiduran di tempat wasbak gitu Mau aku siram pake air mau di keramasin pas di pegang Eh ini rambutnya kenapa? Aku tanya gitu bilangnya Rambut aku ini habis di bleaching terus dismoothing Jadi kayak gini gak bisa disisir Wadaw Pas aku liat Eh bentar 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 Kalau rambutnya kayak gini aku liatin dulu ya Nah terus pas udah duduk kayak gitu Aku buka nih rambutnya Astagfirullah Nah pas kayak gini ya Aku bilang Ini treatmentnya kalau rambut gimbal kayak gini beda sayang Ini mah gak bisa ya Kalau cuma sekedar di kerimbat atau di masker aja Oh gitu ya Kirain tuh Kalau misalkan tinggal di teplokin obat kerimbat atau masker gitu Digucek-gucek Langsung bisa berhasil ya Enggak dong Ini mah treatmentnya beda Nah biasanya teknik aku Kalau dapet customer yang gimbal kayak gini Pertama-tama itu gimbalnya kita suir-suir dulu ya kak Kalau kondisi rambutnya itu dia masih agak ngembang Kadang ada gimbal yang saking Gimbalnya itu yang udah kenceng banget Yang udah padet banget Nah itu tekniknya biasanya kita gunting dulu Gunting zigzag dulu Biar maksudnya si kusut-kusutnya itu agak Agak bisa disuir gitu loh kak Agak bisa disobek-sobek kayak gitu loh Nah terus kalau misalkan gimbalnya parah banget Kalian bisa gunain bedak baby Bedak tabur ya Bedak baby bedak tabur diolesin aja Terus kalau udah ditaburin langsung deh disuir-suir kayak gini Biar si rambutnya rambut yang kusutnya itu dia licin gitu loh kak Jadi gak terlalu pedes Gak terlalu pedes ke customernya Sama sisirnya jangan pakai sisir yang jari Pakai sisirnya yang sikat kayak gini ya Jadi cepat prosesnya itu Yang kusutnya itu cepat tuntas kayak gini Tapi dulu pernah aku juga dapet customer yang lebih parah kayak gini Nah itu ceritanya jadi ibu-ibu dia punya baby satu Ya kondisinya jadi habis melahirkan Terus belianya itu punya Apa punya toko sembako dua Jadi mungkin kayak sibuk banget gitu ya Terlalu sibuk Terus rambutnya panjang sampai selutut Yang namanya panjang sama tebel Itu selutut Nah pas habis itu juga Kebetulan tuh habis dismoothing Jadinya kusut Kering Keras Rusak Gak bisa disisir Terus Kok udah kondisi 7 bulan Dia bilang ya 7 bulan kak Aku gak bisa nyisir Kenapa gak disisir Ya kan aku habis di Habis dismoothing Gak bisa disisir Terus aku melahirkan Jadi sampai 7 bulan Sibuk Ngurus toko Ngurus baby Langsung Udah rambutnya gimbal Langsung dimohek setengah Wah itu parah banget Oh iya Terus ngomong-ngomong Ini ngobrol mulu ya Nyuir-nyuir Nyuir-nyuir gimbalnya Kita udah selesai Kita lanjut Treatmentnya Itu pertama tadi Kita pake sampo keratin Setelah disampo Langsung kita Olesin serum Biru antikrus Serum biru antikrus Ini bagus banget Untuk menetralisir Atau menutrisi Menutrisi keratin-keratin Rambut yang udah rusak Yang udah terkelupas Nah kenapa itu dia Rambut kalau rusak Itu efeknya Dampaknya kering Dan kusut Karena si keratin-keratin Kutikula rambutnya Itu dia udah rusak Keratin itu berfungsi Untuk melindungi Melindungi Kutikula rambut Biar gak kering Jadi yang bikin Rambut kita lembut Itu namanya keratin Komponennya Komponennya Nah kalau si keratin Atau lembut-lembut Rambutnya Itu dia rusak Terkelupas Entah itu karena Smoothing Bleaching Proses kimia Yang lain Nah jadi Maka dari itu Rambut kita Cepat kusut Makanya kenapa Rambut yang rusak itu Dia cepat kusut Bahkan ada yang Sampai gak disisir Sampai kayak majun Kayak gitu loh Nah ini Serum biru Antikrus Dan keratin Treatment Yang akan kita Pakai hari ini Adalah dia Mengandung Satu Honeydew Honeydew itu Kayak madu ya Madu Panthenol Terus Mengandung juga Provitamin B5 Terus Yang masker Sampau Kondisionernya Itu dia Mengandung keratin Dan juga ada Provitamin B5 Jadi Semua itu Komponen-komponen Atau Kandungan-kandungan Produk Yang diperlukan Untuk Kesehatan Rambut Nah Ngeolesinya Cukup kayak gini aja ya Ini namanya Serum biru Antikrus Diolesinya Khusus Untuk Di bagian Batang Rambut Gak boleh Diolesin Di bagian Kulit Kepala Ataupun Bagian Akar Karena dia Akan ada Efeknya Agak Panas Dikit ya Jadi Gak boleh Gak boleh Nempel Ke Kulit Kepala Ataupun Akar Rambut Dihususkan Untuk bagian Batang Seperti ini Nah Terus Tinggal Ditepuk-tepuk Kayak gini Tunggu 5 menit Sampai 7 menit Aja Dan Jangan Disetim Kalau Untuk Masker Boleh Disetim Ini Gak boleh Disetim Sayang ya Tinggal Tinggal Diolesi Rata Pendiam 5 menit 7 menit Nah Nanti Lanjut Kita Aplikasikan Masker Keratin Dan Ini Tahap Kita Lanjut Ke Sesi Selanjutnya Ya Kak Langsung Lembut Banget Langsung Lemes Biasanya Kalau Untuk Perawatan Rambut Kering Rusak Kayak Gini Nah Setelah Dibilat Jadi Prosesnya Untuk Treatment Serum Biru Antikrus Disampok Dibilas Diolesin Serum Birunya Dibatang Rambut Ingat ya Dibatang Rambut Tunggu 5 menit 7 menit 3 menit Sebetulnya Udah Better Udah Masuk 3 menit Biasanya Langsung Lemes Terus Dibilas Udah Dibilas Terus Touch Masker Setelah Masker Baru Nanti Pengunci Terakhirnya Kita Pakai Kondisioner Dan Kondisionernya Rangkaian Kondisionernya Kita Kita Juga Pakai Yang Keratin Nah Ini Bocoran Dari Aku Untuk Menghadapi Customer Yang Rambutnya Super Rusak Apalagi Pernah Trauma Krus Entah Itu Karena Bleaching Smoothing Bonding Coloring Dan Lain Lain Semua Proses Kimia Yang Bisa Berakibat Fatal Mengakibatkan Rambut Ngekrus Bagusnya Kakak Pilih Salah Satu Di Antara Pilihan Ini Yang Biasanya Aku pakai Itu Kalau Nggak Minimal Kita pakai Produk Yang Mengandung Provitamin B5 Mengandung Keratin Atau Bisa Juga Kita Pilih Treatment Yang Mengandung Kolagen Kolagen Keratin Sama Provitamin B5 Minimal Kalian Kalau Pilih Pilih Produk Salah Satu Atau Ketiga Tidganya Bagus Yang Mengandung Ketiga Tidganya Bagus Nah Setelah Selesai Kita Keramat Catokan Kita Pakai Catokan Sultan Ini Catokan Remington Punya Kenapa Harus Remington Karena Kalau Remington Ini Complete Dan Cocok Banget Untuk Catokan Rambut Yang Rusak Karena Remington Ini Dia Satu Mengandung Keratin Dan Argan Oil Yang Pasti Udah Bagus Banget Gak Bikin Rambut Kering Gak Bikin Rambut Rusak Jadi Sekalipun Kalian Catokan Tiap Hari Apalagi Kalau Rambut Kalian Udah Rusak Dan Kering Ini Tidak Akan Nambah Kering Tapi Malah Bagus Lembut Banget Lembut Gak Kering Terus Dipakainya Itu Sama Sekali Gak Pedas Mengandung Keratin Dan Argan Oil Nah Terus Juga Mengandung Turmalin Turmalin Itu Jadi Si Pelatnya Itu Dia Terbuat Dari Batu Mulia Jadi Lembut Banget Dipakainya Gak Bikin Pedas Sama Sekali Dan Ini Hasilnya Keratin Treatment Untuk Rambut Rusak Di Salon Aku Dan Ini P4 Ternyata